Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesin baju menggunakan CorelDraw X4. Langkah pertama adalah kita buka CorelDraw. Di sini saya akan mencontohkan CorelDraw pada X4. Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan garis vertikal dan garis horizontal. Di sini saya akan mencontohkan dua garis horizontal yang berada pada 250, kemudian yang kedua adalah berada pada garis 100. Kemudian garis vertikal saya letakkan setengah dari atau 25, dari ukuran 0 hingga 50. Kemudian dari 200, antara 200 dan 150. Fungsi garis ini adalah Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan atau mengukur suatu objek agar sesuai atau simetris. Di sini saya akan mencontohkan. Oke, langkah awal yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita akan mendesin bagian dari baju, yaitu badan dari baju. Di sini saya akan memberikan pada titik dari pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan memberikan warna agar terlihat lebih jelas. Setelah objek kotak ini selesai, langkah berikutnya itu kita akan menduplikasi dengan menekan ctrl D. Fungsinya adalah sebagai cadangan, cadangan apabila kita memerlukannya. Kemudian kita kembali kepada objek yang pertama. Pada baju tentunya terdapat beberapa lekukan, yang mana terdiri dari lekukan pada samping, atas, dan bawah. Oke, saya akan mencontohkan. Untuk membuat lekukan itu menggunakan set tool. Sebelumnya, pada bagian bawah saya akan perpanjang sedikit. Setelah itu, saya menggunakan set tool. Memberikan titik pada tengah, objek, kemudian convert line. Saya akan bengkukkan seperti ini. Oke, kemudian pada bagian atas, sama seperti yang di bawah, namun di sini terlihat agak lebih tajam. Oke, sudah terlihat. Pada bagian samping, saya posisikan pada bagian bawah. Setelah itu, saya letakkan, kemudian saya geser. Begitu pula sebelahnya. Oke, gambar sudah terlihat sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lengan. Ada lengan. Kita dapat membuat dengan menggunakan objek yang tadi. Yaitu kita duplikat lagi. Kemudian kita perkecil. Oke, pada bagian lengan, di sini sedikit agak lebih memanjang. Seperti ini. Dan kita sesuaikan dengan ukuran dari badan tersebut. Setelah kotak terlihat seperti persegi panjang. Pada bagian ini kita, pada bagian sudut atas, miring, kita memperkecilnya. Sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu, pada bagian bawah, kita akan memberi lekukan. Sedikit. Oke, di sini sudah tertampak terlihat seperti lengan. Langkah berikutnya yaitu, drag objek yang ini, pada posisi lengan atas baju. Kemudian, pada titik tumpu, saya pindahkan pada sudut atas. Kemudian, pada bagian bawah, saya akan menggeretnya. Oke, sudah terlihat jelas. Kemudian, pada sebelah kanan, kita dapat menduplikat objek yang barusan kita buat. Dengan menekan Ctrl D. Untuk membalikan gambar, kita dapat menahan Ctrl, kemudian geser pada bagian samping gambar. Seperti ini. Setelah itu, posisikan pada titik. atas baju. Oke, sudah terlihat. Oke, di sini gambar, di sini ukuran. Sedikit pada posisi ini. Oke, gambar sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu, kita akan menyatukan tiga objek ini. Dengan menekan Weld. Oke, objek bayangan baju sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat kerah. Kita dapat menggunakan Ellipse Tool. Kita membentuknya seperti oval. Kemudian, beri warna untuk membedakannya. Setelah itu, kita akan menduplikat. Hasil duplikat, perkecil. Saya akan berwarna, supaya membedakan. Nah, untuk terlihat simetris, kita dapat menggunakan Elegent and Distribute. posisikan pada top, kemudian bagian center. Kita apply. Oke, sudah terlihat selesai. Terlihat simetris. Setelah itu, kita potong. Oke, terlihat seperti ini. Setelah pada bagian lengan itu selesai, drag pada bagian atas baju, sama hal yang seperti tadi. Posisikan ini, kemudian letakkan pada center dan top. Lihat posisinya. Setelah itu selesai, pada bagian ini, bawa ke atas dengan menekan panah pada keyboard. Oke, setelah itu, kita akan memotongnya. Kita menerak dua objek ini, objek baju dengan objek lingkaran tersebut. Kemudian, angka selanjutnya, yaitu kita menggunakan ini. Oke, objek sudah jadi. Ini kita geser. Kemudian yang ini, ini kita berikan warna hitam. Seperti ini. Oke, objek baju sudah selesai. Ini sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat benang-benang yang mengikuti pada jahitan baju tersebut. Biasanya terletak pada lengan, lengan bawah, lengan atas, dan bagian bawah baju. Caranya yaitu, caranya yaitu dengan membuat garis, sama seperti tadi. Kita menggunakan buzzer tool, posisikan pada titik baju. Oke, terlihat seperti garis. Setelah itu, lekukan garis tersebut sesuai atau mengiringi dari lekukan baju tersebut. Lekukan dari lengan. Oke, ternyata disini. Tidak, saya akan memperbesar. Kemudian. Oke, disini. Disini sudah terlihat. Namun, disini. Oke, pada posisi ini sudah terlihat sama. Langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat titik-titik yang membentuk seperti jahitan. Kita dapat menggunakan outline style selektur. Kemudian pilih, saya akan mencontohkan. Ada titik-titik yang lumayan jelas. Oke, seperti ini. Setelah ini jadi. Kita akan membuat pada bagian sebelahnya. Angkanya yaitu, sama dengan menduplikat. Kemudian, geser pada bagian sebelah. Tahan kontrol. Kemudian, geser pada bagian samping. Oke, pada sebelah baju. Terlihat. Oke, kita akan bisa menyesuaikannya sesuai dengan ukurannya. Disini terlihat sama. Oke. Kemudian, untuk membuat jahitan pada bagian lengan atas. Sama seperti tadi. Dengan menekan ctrl D. Drag. Pada posisi atas. Seperti ini. Oke. Kemudian, kita mengklik sekali. Pada bagian titik tungku. Kita geser pada sudut atas. Setelah itu, pada bagian bawah. Ditarik. Menuju. Bagian ketiak. Seperti ini. Kemudian, pada bagian sebelahnya. Sama seperti tadi. Dengan menduplikat. Ctrl D. Drag. Pada bagian sebelahnya. Kemudian, tahan kontrol. Geser. Oke. Objek sudah jadi. Sekarang, pada jahitan bagian bahu. Sama seperti tadi. Duplikat. Kemudian, bawa pada bagian kerah. Setelah itu, klik sekali. Tarik. Sedikit agak lebih miring. Setelah ini. Oke. Ditarik. Diperpanjang. Hingga menemui dari jahitan lengan atas. Setelah ini jadi. Diduplikat. Oh, sorry. Oke. Tahan kontrol. Kemudian, geser. Samping. Oke. Untuk menyesuaikan pada posisi ini, dengan sebelahnya, kita dapat menggunakan garisan. Sesuaikan pada ukuran garis dari bahu sebelahnya. Kemudian, didrak. Posisikan pada titik dari garis horizontal tersebut. Kemudian, lepas. Setelah itu, ini dapat dihapus. Seperti ini. Jadi, terlihat seperti baju. Langkah selanjutnya itu, pada bagian benang bagian bawah. Sama seperti tadi. Dapat diduplikat. dengan menggunakan kontrol D. Bawa jahitan tersebut atau garis ini pada posisi bawah. Sebelumnya, kita akan meratakan. Oke. Sebenarnya terlihat selesai. Tarik perpanjang jahitan tersebut. Kemudian, sesuaikan dengan baju bagian bawah. di sini tidak terlihat simetris. Maka, dapat kita atur sesuai dengan posisi baju. Oke, kita lihat agak rata. Oke. Oke. disini tidak terlihat selesai. Oke. Oke. Bila tidak rata, saya akan menggunakan ini. Kemudian, saya bawa dia ke sini. Sip. Maka, desain baju sudah selesai. Tinggal membuat gambar pada bagian pada bagian depan baju. Oke. Untuk baju, apabila baju sudah selesai, maka objek-objek yang tidak diperlukan dapat dihapus. Seperti ini. Oke. Setiap-tiap baju selesai. lagi. Dantiけれpapakah seperti clicking